Bupati Bandung Barat kembali mengunjungi Situ Ciburui dengan rombongan PSDA dari provinsi. Pada kesempatan itu, setelah meninjau dan berjalan kaki, rombongan Bupati dan PSDA sempat menjambangi pormacip yang sedang melakukan jiat bersih di dermaga wisata Situ Ciburui dan Pulau Rembur Kabayan. Pada kesempatan itu, Bupati Bandung Barat A.A. Umbara menegaskan bahwa repitalisasi akan berjalan dan diperkirakan akan rampung bulan Desember 2019 nanti dengan anggaran Rp30 miliar. Sedang titik pengerjaan akan diutamakan gerbang masuk dengan sepadan Situ Ciburui. Dan pada kesempatan itu, Bupati pun menegaskan supaya pemerintah desa bisa bersinergi dengan pormacip di mana akan dilakukan pengecekan dan pengukuran luas asli Situ Ciburui yang luas aslinya kurang lebih 40 hektare. Dan sempat membahas tentang keberadaan jongkoy yang akan ditempatkan pada titik-titik keramaian yang sudah ditentukan. Sementara itu, Poru Masyarakat Cinta Ciburui atau pormacip menyambut baik dengan gagasan yang sudah dikemukakan 4 bulan yang lalu oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ditindaklanjuti oleh pormacip. Yang menghadiri kunjungan kerja Bupati Bandung Barat dan keberadaan pormacip yang sudah berkiprah dari 2013 melakukan jiat kepedulian di Situ Ciburui ikut serta untuk mengawal pembangunan repitalisasi Situ Ciburui sebagaimana masyarakat sekitar akan menerima manfaat dari pembangunan itu. Juga pada kesempatan itu, Bupati Bandung Barat berharap agar pemerintah desa bersama pormacip mengawal pengecekan dan pengukuran luasan wilayah tanah Situ Ciburui agar didapat luasan yang sebenarnya. Yang pertama, barangkali saya terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah mengalokasikan anggaran kurang lebih 30 miliar dan ini dalam rangka perlataan Ciburui. Dan hari ini hadir dari UPTD Provinsi, terus lagi sumber daya air, terus lagi ibu gadis war wisata. Dan tentunya mulai besok kita mulai diukur, terus lagi secara teknis juga konsultan sudah ada dan segalanya sudah ada. Anggaran sudah ada, tinggal bagaimana Ciburui yang melegenda ini kan sebetulnya nama Ciburui kan sudah hampir dikenal dunia. Tetapi sampai hari ini pengunjungnya tidak seberapa karena memang belum didata rapi. Dari situ Ciburui kecamatan pada larang. Tim liputan Tateng dan Judi Kotok Hadas TV mengabarkan.